Intro Presiden Jokowi Dodo memutuskan melarang pulang kampung atau mudik saat lebaran 2020. Larangan ini disebut Jokowi berlaku bagi semua masyarakat untuk mencegah penyebaran virus corona atau COVID-19. Jokowi meminta jajarannya menyiapkan semua hal yang berkaitan dengan keputusannya itu. Larangan mudik sebelumnya disampaikan oleh Jokowi untuk aparatur sipil negara atau ASN serta TNI Folri. Tapi kini, keputusannya itu mencakup semuanya. Kebijakan tersebut pun bakal ditaati oleh para pemilik perusahaan otobus atau PO di Indonesia. Namun, pemerintah juga perlu menyiapkan kebijakan lainnya yang menyangkut nasib para pekerja dan karyawan di sektor transportasi bus. Sani yang juga merangkap sebagai ketua bidang angkutan penumpang DPP Organda atau Organisasi Angkutan Darat mengatakan pihaknya sudah mengirimkan surat kepada OJK, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Perhubungan, guna meminta berbagai insentif yang diperlukan sektor jasa transportasi bus. Untuk restrukturisasi pembiayaan memang sudah keluar POJK No.11 Tahun 2020 tentang stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan kontrasi cycle dampak penyebaran coronavirus disease. Namun menurut Sani, perusahaan otobus tidak termasuk yang mendapatkan keringanan itu. Dapatkan update video terbaru berita indonesia.link dengan cara subscribe lalu klik tombol lonceng dan ikuti semua sosmed kami. Jangan lupa ya! Terima kasih telah menonton!